selamat malam teman teman para pengelola di pasakir dimanapun kalian berada pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara menyusun SPM TUP kita tahu SPM TUP ini adalah SPM tambahan uang persediaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tertentu di luar penggunaan anggaran rutin seperti biasa sebelumnya kita masuk terlebih dahulu di login SPP yaitu login PPK kita double klik ikon aplikasi SAS dalam hal ini kita sudah menggunakan aplikasi SAS 109 109.0 109.2 kita login dulu login PPK kali ini contoh shaker yang akan kita buatkan SPM TUP nya adalah shaker bimashislam bimashislam kode shaker 416630 loginnya kita masukkan username dan passwordnya bimash bimash ya kita tunggu sejenak dialogin sambil menunggu kita bisa siapkan kopi panas atau cemilan biar biar gak terlalu tegang kita coba nah ini sudah muncul jendela untuk penyusunan SPP nya pertama kita buatkan terlebih dahulu SPP nya nah disini sudah ada menu SPP kita klik SPP kemudian kita pilih LUH SPP dia akan muncul jendela penyusunan SPP nah setelah muncul jendela penyusunan SPP kita klik rekam kita klik rekam disitu muncul kode shaker nya yang defaultnya yaitu 416630 sesuai dengan tadi user dan password yang kita login kemudian kita tekan enter maka dia akan menanyakan jenis SPM yang akan kita buat maka kita pilih SPM yang akan kita buat adalah karena ini SPM TUP maka jenis SPM nya adalah jenis SPM 10 dana UP dana uang persediaan dalam kurung uang yang harus disediakan nah untuk judul SPM nya ini otomatis mengikuti jenis SPM terakhir karena sebelumnya pada bulan Januari kita kita sudah mengajukan UP maka disini muncul garis miring 416630 garis miring UP garis miring Bimas garis miring 2 Romawi garis miring 2019 ini salah satu kode penyusunan judul SPM jadi jadi kalau saya biasanya disebutkan kode SATKER terus jenis SPM nya terus nama SATKER terus bulan pengajuan SPM SPP atau SPM kemudian terakhir adalah tahun anggaran karena ini jenis SPM nya TUP maka kita kasih judul TUP dan ini TUP pertama TUP perdana SATKER bulan 2 Romawi kemudian 2019 nah untuk tanggal ini tanggal defaultnya ada tanggal hari ini kalau SPM nya kita mau ajukan besok maka kita setting SPM nya untuk tanggal besok kita beri contoh saja ini tanggal 22 akan kita ajukan 22 Februari 2019 nah kemudian dipindah ke kode KPPN sudah default yang kita setting di admin cara bayar dirobang tahun anggaran 2019 kegiatan dan output tentu saja masih kosong karena ini kan pengajuan TUP nya kosong-kosong defaultnya kita klik saja enter saja jenis belanja adalah 82 ini untuk UP jenis UP itu 82 uang persediaan kemudian bebannya kita berikan kepada rupiah murni karena ini bukan SPM PNBP kemudian kewenangannya KD kantor daerah unit organisasi kita masukkan kode unit kode DIPA atau SARTEL lokasinya kita klik di polnya 0208 jenis pembayaran pengeluaran transito kemudian kita enter jenis sifat pembayaran kita pilih tambahan UP atau TUP kemudian dasar pengeluaran kita defaultnya adalah APBN 2018 kemudian jenis dokumennya sudah default tanggalnya juga kita tinggal klik-klik saja dan enter nah untuk jumlah pengeluaran jumlahnya tentu saja berdasarkan jumlah UP yang disetujui oleh KPPN jadi sebelum kita membuat SPM TUP ini kita harus melihat terlebih dahulu berapa jumlah UP yang disetujui oleh KPPN misalkan kita mengajukan 50 juta disetujui 50 juta ya maka kita diperkenankan untuk mengajukan SPM TUP sebesar 50 juta nah ini kita buat contoh saja misalkan SPM TUP yang akan kita ajukan nominalnya adalah 50 juta oh maaf lebih satu 500 juta ya 50 juta jumlah potongan kosong kemudian kita klik supplier supplier disini muncul kode bendahara kita pilih otomatis ini sesuai dengan login PPK bendahara pengeluaran antar Kementerian Agama Kabupaten Bukasi nah setelah itu muncul data bendaharanya alamat pemerkening NPWP dan sejenisnya dan ini sudah default ya sesuai dengan data yang kita rekam di admin nah kemudian kita menentukan redaksi SPM nya redaksi SPM nya ini bisa kita ketik manual dari awal atau kita gunakan format yang sudah terkam sebelumnya kita klik enter nah disini sudah ada SPM UP redaksinya jadi bisa kita gunakan redaksi yang sudah ada redaksi SPM nomor 005 SPM UP kita enter nah ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita jadi redaksinya mengikuti jenis SPM yang kita buat disini penyediaan uang persediaan maka kita buat penyediaan tambahan uang persediaan nah untuk SPM TUP redaksi SPM yang default nya adalah penyediaan tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang ini default nya ini jadi satger nya tidak perlu disebutkan lagi nah ini kita hapus saja Bapak Ibu kita hapus saja ini kelebihan redaksinya kita hapus karena nanti secara otomatis aplikasi SAS 1902 ini akan menentukan nomor SPP dan tanggal SPP nya jadi kita tidak perlu repot-repot mengetik lagi cukup kita mengetikkan redaksi SPM yang default nya nah ini sudah selesai penyediaan tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang nah ini bendahara penerimanya jadi tidak ada lampiran kita langsung centang kembali klik kembali oke nah sekarang kita masuk akun kita klik akun disini sudah tertera otomatis akunnya adalah 2825511 yaitu akun pengeluaran pengeluaran tambahan uang persediaan dana rupiah sini pagunya nah disini ada otomatis tadi yang kita ketikan yaitu sebesar 50 juta rupiah kita tekan enter 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 tombol kembali disini kita tentukan terlebih dahulu data pejabat penandatangannya dalam hal ini adalah data PPK nya disini ada pilihan PPK nya pak siapa yang mau tanda tangan kita bisa pilih sesuai dengan bidangnya ya ini nampaknya sudah sesuai kita klik proses setelah itu kita klik simpan maka aplikasi sas ini akan memproses akan merekam SPP yang baru saja kita ketikan setelah itu kita keluar klik tombol keluar proses selanjutnya adalah proses cetak SPP dari menu SPP kita turun ke menu cetak SPP kita klik nah disini ada tanggal SPP yang mau kita cetak karena kita setting tanggal 22 maka disini kita pilih tanggal 22 02 2009 sampai 22 02 2009 kita enter maka dia akan muncul tadi ternyata dia nomor SPP nya adalah 012 garis miring 416630 garis miring TUP strip 01 garis miring Bimas garis miring 2 Romawi garis miring 2019 tanggal SPP 22 Februari 2019 kode satker 416630 nah ini kita centang proses sehingga muncul tanda centang setelah itu kita cek terlebih dahulu parameternya parameter judul ini sudah sesuai Kementerian Agama Republik Indonesia kita keluar kemudian kita proses jadi biasanya SPP ini tidak langsung di print Bapak Ibu biasanya nanti kalau SP2D sudah keluar baru kita print SPP nya sebagai pelengkap SPM SP2D disini kita print muncul penyediaan tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja barang nah disini redaksinya otomatis muncul sesuai SPP nomor 00012 tanggal 22 Februari 2019 sudah sesuai dengan nomor SPP yang bersangkutan dan tanggalnya juga otomatis sebagaimana tadi tanggal yang telah kita ketik pada saat menyusun SPP kita keluar saja terlebih dahulu tidak perlu kita print kita close nah maka SPP untuk pengajuan TUP 01 BIMAS ini sudah selesai sekarang proses selanjutnya adalah penyusunan SPM nah untuk penyusunan SPM ini kita tidak perlu keluar dari menu dari jendela SPP cukup kita buka jendela baru jendela aplikasi SAS yang baru sekarang saatnya kita untuk login PPSPM ini sudah muncul pintu masuknya user dan loginnya kita ketik SPM SPM kita login oh iya Bapak Ibu supaya kita tidak lupa ada baiknya judul SPP nya itu kita catat terlebih dahulu di notepad barangkali judul SPP nya agak panjang kalau Bapak Ibu khawatir lupa kita bisa ketikkan terlebih dahulu pada saat tadi menyusun SPP tadi judul SPP nya adalah setelah nomor urut kode SATKER 416630 baris miring TUP strip 01 baris miring dimas baris miring 2 romawi baris miring 2019 nah ini insya Allah masih gampang diingat lah tapi tidak ada salahnya kita catat terlebih dahulu nah kita sudah masuk ke jendela SPM maka kita klik menu SPM disini ada sub menu catat batal hapus SPM kita klik kita klik disini nah muncul tombol catat SPM kita klik tombol catat SPM nah disini karena settingan tanggal tanggal 22 bukan tanggal default hari itu maka disini tidak muncul tetapi kita munculkan terlebih dahulu dengan mencantumkan tanggal pembuatan SPP tanggal SPP nya adalah tanggal 22 nah sudah muncul tadi SPP yang sudah kita buat ini sudah ada di menu pilihan pencatatan SPM yaitu SPP nomor 12 kita centang kita pilih nah disini sudah default ada nomor SPM nya nomor 12 sekarang kita catatkan judul SPP nya agar sama kita catatkan judul SPM nya sama persis dengan judul SPP nya nah ini karena tadi kita sudah catat di notepad kita tinggal copy paste saja kita copy kita copykan player ini nah ini sudah sama persis dengan judul SPP yang tadi kita buat kita enter tanggalnya kita samakan tanggal 22 bulan 2 2019 maka otomatis kita pindah ke tombol simpan kita klik tombol simpan maka SPP yang tadi kita buat sekarang SPM nya sudah jadi sudah sama persis kita keluar sekarang ada selanjutnya adalah proses proses cetak SPM proses cetak SPM kita klik cetak SPM sudah sedang login sambil nunggu kita copy dulu lah ya Bapak Ibu ini sudah masuk ke jendela cetak SPM karena tanggalnya tanggal 22 tanggal SPM nya maka kita ubah dulu ini tanggal cetaknya tanggal 22 bulan 2 2019 sampai dengan 22 bulan 2 2019 kita tekan enter muncullah SPM yang tadi baru saja kita catat sama persis judulnya dengan SPP yang tadi kita buat kita klik centang prosesnya juga kurang lebih sama kita cek dulu parameternya kemudian pilihan cetaknya itu apa mau ke layar apa mau ke printer sini kita bisa tentukan untuk sementara kita cetak di layar dulu sebelum cetak ke layar kita lihat ke parameter judulnya kode departemen judul kementeriannya tanggalnya sudah sesuai setelah itu kita klik cetak ke layar kemudian kita proses nah Bapak Ibu inilah bentuk SPM dari SPP yang tadi sudah kita buat SPM TUP 1 Satker Bimas tanggalnya tanggal 22 jenis SPM nya dana up cara bayar girobank tahun anggaran 2019 ini sama persis nominalnya sebesar 50 juta rupiah dan redaksi SPM nya juga sama persis dengan SPP yang tadi telah kita susun ya ini tanggalnya tanggal 22 Februari dengan asumsi kita rencanakan besok pengajuannya nah Bapak Ibu dari SPM ini sebaiknya kita catat terlebih dahulu nomor barcode nya barcode nya yang di pojok kiri bawah itu adalah nomor untuk pencatatan injek pin atau kesesuaian antara soft copy dengan hard copy jadi kalau kita mengajukan SPM ke KPPN keabsahan dokumen kita hard copy dokumen kita akan dicocokkan dengan soft copy nah disini kita catat saja barcode nya kita perhatikan disini 106 628 305 3 strip 12 kita catat terlebih dahulu nomor barcode nya kemudian kita keluar oke kita keluar kemudian kita centang klik SPM ulang disini otomatis kalau tadi dia sudah dicetak di SPM awal maka dia akan tertera di SPM ulang tapi kalau kita cetak di SPM awal sudah tidak muncul lagi karena sebelumnya sudah pernah dicetak nah kita klik di SPM ulang selanjutnya adalah proses cetak nah bapak ibu apabila komputer bapak ibu terhubung langsung dengan komputer bisa langsung dicetak tetapi biasanya saya tidak langsung mencetak di lewat printer tapi saya cetak terlebih dahulu dalam bentuk dokumen PDF atau XPS yang tujuannya apa tujuannya agar bisa di share kepada bendahara dan PPK sebelum dicetak nah ini kita centang prosesnya kemudian tadi sudah cetak layar sekarang kita cetak printer terlebih dahulu kita setting printernya yaitu kita setting dalam bentuk printer PDF atau XPS nah biasanya saya menggunakan XPS bagai media pencetak dokumen SPM sebelum dicetak ke printer langsung tapi bapak ibu bisa menggunakan printer PDF kalau memang terbiasa menggunakan PDF kalau saya biasanya menggunakan printer XPS karena dia lebih kecil ukuran file nya kita buka dulu control panel untuk device and printer nanti kita setting default nya mau pakai printer apa sementara nunggu muncul ini agak lambat kita ngopi dulu ya dia agak lambat nah sudah mulai muncul nah bapak ibu sekarang kita pilih ini default printer nya adalah Canon IP 2700 series tapi tidak terhubung dengan printer nya karena memang saya belum sambungkan kita pilih saja kita print out dalam bentuk dokumen Microsoft XPS kita klik kanan set as default maka kita kembali ke menu SPM menu jendela SPM disini sudah kita pilih printer nya maka ketika kita klik proses nanti dia akan terhubung dengan printer XPS kita klik proses nah disini sudah pilihannya default nya Microsoft XPS kemudian kita klik preferens nya disini kita klik advance itu jenis layout kertas sudah portrait kemudian paper size kita bisa pilih sesuai dengan kertas yang ingin kita gunakan bisa dalam bentuk letter legal atau A4 tapi saya terbiasa menggunakan kertas ukuran polio untuk mencetak SPM disini sudah ada ukuran polio kita klik kita pilih polio polio itu ukurannya adalah 8,5 x 13 inch atau ukuran F4 Bapak Ibu kita biasa menyebutnya F4 itu untuk ukuran polio kita klik OK kita klik OK lagi kemudian kita print print maka dia akan tersimpan dalam bentuk dokumen XPS nah ini kita tentukan dulu lokasi penyimpanannya apakah mau di my document apakah mau di drive day atau mau di flash disk nah kalau saya biasa simpan di flash disk terlebih dahulu agar bisa dipindahkan ke komputer lain nah ini kita kasih nama SPM underscore TUP 1 underscore Bimas untuk penamaannya ini bebas lah sesuai keinginan Bapak Ibu tapi kalau saya biasanya seperti ini untuk menentukan namanya ini kita save as type dokumen tipe dokumennya sudah XPS kita save maka dia ter cetak dalam bentuk dokumen XPS di flash disk coba kita lihat dokumennya sudah terbentuk ini flash disini drive E kita lihat oh ya ini sudah terbentuk SPM TUP 1 Bimas nah Bapak Ibu ini coba kita buka ya hasilnya sudah sama persis dengan SPP yang tadi kita buat ini sudah terbentuk dokumen SPM SPM dalam bentuk dokumen XPS nanti tinggal kita print kita bisa perbanyak untuk bendahara PPK dan PP SPM Bapak Ibu ini sudah jadi SPM kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan inject pin melakukan inject pin yaitu menyuntikkan barcode hardcopy dokumen agar sesuai dengan softcopy nya kita klik dulu double klik dulu aplikasi inject pin PPSP nya ini ada di taskbar kita double klik agak lambat ya tapi gak apa-apa oh iya Bapak Ibu mohon naaf sebelumnya setelah proses penyusunan SPM maka yang harus kita lanjutkan adalah tahap selanjutnya adalah sebelum lakukan inject pin kita kirim dahulu file softcopy daripada SPM tadi kita klik utility ingat prosesnya kemudian submenu nya transfer SPM transfer utility klik SPM ke TPN kita klik muncul menu transfer ADK disini kita setting saturnya sudah default 416630 tanggal SPM kita sesuaikan karena tadi kita cetak dalam tanggal 22 maka kita ketik 22 bulan 2 2019 nah jenis ADK SPM nya kita pilih karena ini bendahara kita pilih 01 satker nah disini non kontraktual disininya non GUP karena dia SPM TUP jadi kita pilih Maka muncul Bapak Ibu di bagian bawahnya itu SPM yang tadi kita buat nah disini direkturi tujuan kita tentukan mau simpan dimana biasanya saya simpan di flashdisk biar gampang nanti karena itu akan kita bawa ke KPPN disini flashdisk nya adalah di drive kita klik nah drive saja disini SPM nya kita centang kemudian kita transfer maka nanti ketika kita proses transfer dia akan terbentuk di dalam folder tersendiri yaitu folder ADK SPM tipe 1 kita centang transfer nya kita klik tombol transfer ya 50 juta kita proses lanjut maka otomatis dia terbentuk di lokasi flashdisk nah ini sudah terbentuk ini ADK SPM terbentuk asif data komputer SPM nya tanggal 22 bulan 2 2019 saat ke 416630 ini kita perhatikan di flashdisk ini di drive ini ADK SPM tipe supplier 01 dia otomatis terbentuk kalau sudah terbentuk non kontrak dual kalau sudah terbentuk dia akan terbentuk di bagian akhir jadi kalau beda satkan jangan khawatir ADK nya tertimpa kalau tanggal tanggal nya sama satkan nya sama itu akan tertimpa dengan yang lebih baru nah disini sudah terbentuk ADK SPM nya proses selanjutnya adalah bapak ibu kita melakukan inject pin seperti saya katakan tadi kita buka dulu aplikasi inject pin PPSPM 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 nah sini sudah muncul kita klik enter pin kita klik lokasi ADK SPM kita klik kita cari dia ada di sur mana lokasinya kita pilih my computer kemudian kita pilih di flash disk karena tadi kita simpan di flash disk di removable disk di drive kita double klik kemudian kita pilih folder tipe supplier satu ada non kontraktual kita double klik kembali nah disini kita pilih ADK SPM yang akan kita inject pin yaitu bagian atas kita klik kita buka nah sini nah ini sudah muncul bapak ibu SPM nya selanjutnya adalah kita masukkan kode barcode SPM seperti saya katakan tadi catat terlebih dahulu kode barcode SPM nya di notepad ini kita tinggal copy paste kita block kita copy edit copy atau bisa kita gunakan ctrl c ctrl c ctrl c kita copy kemudian kita pindah ke sini kita ctrl v atau pastep disini nah ini sudah kemudian selanjutnya kita enter nah ternyata sesuai hotbox copy dengan hotbox nya sesuai ADK dan catakan SPM benar apabila keluar keterangan tidak sesuai maka harus dicetak berdasarkan hotbox terakhir kita enter oke kita klik oke proses selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan inject pin inject pin ini merupakan kode yang didapat dari KPPN pada saat kita pendaftaran pin PPSPM saya ketik saja 199403 ini kode inject pin PPSPM 199403 kemudian kita inject selesai dan berhasil nah bapak ibu sampai tahap ini telah selesai kita proses inject pin PPSPM dari SPM yang tadi kita telah susun SPM TUP1 Bimas jadi telah sesuai antara hotbox dengan softbox nya proses selanjutnya tentu kita tinggal lakukan proses print proses print sini bisa kita print lah bisa kita print SPM DUP1 Bimas kita print baik dalam ke printer yang sesungguhnya ini masih dalam bentuk file XPS tapi seluruh kita print ada baiknya kita review sejenak barangkali ada yang keliru di jenis SPM cara bayar atau semacamnya kita terliti kembali kita review kembali jangan sampai ada kesalahan supaya resiko salahnya kecil lah kan nanti kalau salah repot juga udah dateng jauh-jauh ke KPPN tolak lagi capek jadi kita review sejenak barangkali ada kesalahan kayaknya sudah oke ini kita sudah yakin tinggal kita print kita print menjadi dua rangkap satu rangkap nanti untuk KPPN satu rangkap nanti dikembalikan ke saat kerjaan lupa diajukan ke bendahara dan PPK untuk di parap dan direview oleh mereka dan akhirnya ditandatangan oleh penandatangan pejabat penandatangan SPM atau PP SPM nah Bapak Ibu sepertinya cukup sekian terlebih dahulu tutorial tentang cara menyusung SPM TUP Bimas yang pertama pada tahun 2019 apa yang yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini jika ada komentar atau pertanyaan silahkan dituduhkan di kolom komen apabila saya bisa jawab akan saya usahakan untuk jawab apabila saya belum bisa menjawab saya akan cari tahu terlebih dahulu jawabannya ya jangan lupa klik like komen dan subscribe channel youtube sahabat inspirasi biar saya lebih bersemangat menghasilkan video-video tutorial yang berikutnya yang bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap semangat bagi rekan-rekan pengelola di Pasadker selamat malam dan selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati